Intro Ada mata yang akan terungkap Tentang perjalanan yang berat Untuk kita ukir bersama Jadi sebuah cerita Pahit petirnya kisah ini Namun ku akan menguatkan Sebagai perekat setiap hati Yang condong pada mimpi Memang tak banyak orang yang mengerti Kita berarti sana Pilih bahasa depanmu Kemudian memperkenalkan Tembakau dari luar Madura Dan rumah Thailand Pada pertandingan 24 Agustus Tahun 2023 Kemarin pada hari Kamis Hal tersebut disampaikan Hero Puma Ketua pengurusan pelapor petani Dan pedagang tembakau se-Madura Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di babak final U23 AFF 2023 Kemudian tembakau mulai dari harga 45.000 cikang sampai 70.000 cikang per kilogram Tergantung padat Brazil mengalahkan Thailand Dengan skor 3-1 Yang membuat pertemuan antara Indonesia dan Vietnam Bahwa di musuh kongan Tentang kau ini Tidaknya dapat berkomunan Untuk berjuangkan Dan akan dilaksanakan Dan akan berlangsung di Rayon Provins Stadium Terlalu rupa Yang berasal dari Surabaya Lombongan Balang Gersih Sivargo Berdasarkan informasi yang telah kami dapat Pelatih Timnas Indonesia U23 Dapat dilihat Dari munculnya pameran-pameran Lukisan Sudah semakin menarik Di luar biasa Sebelumnya Indonesia Mencatatkan rekel Pernah mengalahkan Vietnam Dalam ajang Sea Games 2023 Sedangkan Vietnam sebelumnya Lelos dengan menghajar Malaysia Dengan skor 4-1 Jelang laga tersebut Salah satu media Vietnam Menyoroti Timnas Indonesia U23 Perkembangan seni rupa di Surabaya Dapat dilihat dari adanya Pameran-pameran lupisan Yang cerob diadakan Sebelumnya tim Indonesia Mendapatkan tiket final Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Kali kumpulnya Kali kumpulnya sulabaya Pajang api Kepuluhan lupisan dari 6 lubisan dari 6 lubisan yang terasal dari Surabaya Terpajang api Melihat pasukannya Menuju final Dan diinformasikan Bahwa Indonesia Maju final Sulabaya Terpajang api Kepuluhan lupisan dari 63 lubisan Yang berasal dari Sulabaya bahwa tim asuhan coach Sinteyong tetap melakukan konsolidasi untuk memperkuat setelah 38 tahun Indonesia tidak pernah menang di kandang Thailand Sementara dari sisi tim Vietnam terlihat sedang melakukan latihan simulasi untuk Kandura dan lainnya, Kairul Imam juga menyampaikan tidak ada petani yang ingin menjual tembakau untuk datang langsung ke budayaan ini sedang memastikan seluruh pemainnya dalam keadaan yang baik dan siap untuk menghadapi laga melawan Vietnam terima kasih telah mengadakan uji kompetensi penyiar televisi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Project School selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah mengikuti ujian hari ini kesannya luar biasa sekali bisa berkesempatan belajar dan bertemu dengan teman-teman yang keren-keren Hai guys, jadi Nadia baru saja ikut uji kompetensi penyiar TV di Project School Surabaya acaranya dari pagi sampai ini tadi itu super sepuluh dan juga dilatih oleh trainer-training profesional terima kasih kementing Butristek dan juga terima kasih Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenal yang aku Andris Lapsari disini aku akan mengikuti uji kompetensi penyiar televisi yang mana hari ini sudah terselesaikan dimana para peserta mengikuti sangat ambusias dan juga pasti dedekannya dapat dan pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena sudah mengikuti uji kompetensi penyiar televisi dari kemudik Butristek ini Terima kasih Profes